Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semua kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua cara menggunakan aplikasi Strava mungkin teman-teman semua ada yang asing, ada yang baru kenal terkait dengan Strava Strava ini adalah salah satu aplikasi untuk melihat kegiatan olahraga kita aktivitas olahraga kita oke kita mulai saja dengan mencari di google playstore akun Strava kita lihat kita cari akun Strava oke disini seperti ini logo akun Strava nya kemudian teman-teman bisa install kalau belum pernah install silahkan install, kalau sudah install biasanya ada tulisan dibuka atau open atau di update kita sekarang coba untuk membuka akun Strava kita oke ini akun Strava kalau teman-teman belum pernah mau menggunakan biasanya ada registrasi ya teman-teman registrasinya lewat akun google saja biar ketika nanti kita menggunakan masih menggunakan akun google kita kita masih bisa menggunakan apa namanya bisa login menggunakan akun google kita itu ada pilihannya nomor handphone biasanya ya kemudian akun Strava atau mendaftar melalui akun google kita langsung ke akun google saja biar semuanya dimudahkan ketika kita mau masuk tinggal pencet menggunakan akun google seperti itu jika sudah masuk jika sudah masuk nanti akan layarnya seperti ini tampilannya ya teman-teman semua bisa mulai dengan cara memulai apa namanya lari atau segala macam kegiatan aktivitas kita menggunakan record jadi disini dibawah itu yang tengah-tengah ada trend record nah kita bisa klik recordnya oke kita klik recordnya nah ini ada tampilan seperti ini ada mapnya dan sebagainya nah disini ada menu disitu teman-teman bisa lihat ada gambar kaki gitu ya sepatu gitu ya kita coba klik nah disini ada pilihan pilihan aktivitas kegiatan kita ada running trail run walk hiking ride dan sebagainya kalau kita emang mau lari kita klik untuk lari gitu ya disini tulisan run atau kalau mau jalan ini tulisannya walk gitu ya kalau saya coba untuk pakai run lari gitu ya saya pakai yang ini oke kemudian kita coba untuk menggunakannya ya kita mulai start berarti kita mulai untuk lari kita coba untuk lari ya teman-teman semua oke seperti ini tampilannya untuk lari ya disitu ada waktu time kemudian ada average atau page kemudian disitu ada waktu kilometernya dan ada detiknya nah teman-teman semua bisa melihat itu bisa melihat itu dengan cara nanti setelah selesai kita akan tahu ya berapa yang telah kita pakai seperti itu coba kita stop dulu ya seperti itu oke kita sudah lari stop oke finish oke kita finish oke kalau sudah finish teman-teman semua ya kita ulangi lagi ya start karena saya tidak bisa ini apa namanya saya tidak lari maka tidak terdetect datanya coba saya mulai start lagi ya kita lari shoot kemudian finish ya disini finish kemudian discard oke jika sudah maka nanti tampilannya seperti ini teman-teman semua ya tampilannya akan seperti ini oke activity nah nanti seperti ini teman-teman semua nah kita juga mau bisa download gitu kan download kegiatan kita atau kita mau nge-share nih mau kemana nge-share kita mau ke instagram nah ini misalnya begini nah kita share kalau selesai sudah selesai sudah tutup ya nah itu aktivitas apa namanya olahraga kita nah ini jadi kalau kita bisa lihat disini ada distance atau jauhnya kita melakukan apa namanya langkah berapa jarak yang telah kita tempuh kemudian disini ada pitch pitch ini adalah kecepatan gitu ya lari kita itu berapa kalau di peraturan itu kalau namanya lari itu dia pagenya antara 10 ke bawah itu baru dianggap lari ya kemudian time time ini waktu tempuh kita melakukan kegiatan lari tersebut dalam waktu 47 menit 23 detik saya menempuh 99 kilo koma 0 3 kilometer dengan kecepatan 5,15 kilometer ya seperti itu nah ini teman-teman semua bisa ini kemudian teman-teman semua disini ada menu grup ya kita lihat disini disini ada grup ya teman-teman bisa lihat di grup 12k dulu ya sementara disini ada 13 peserta kemudian ada 13 aktivitas dan 44 pos nah kita kalau ingin melihat seberapa kita di rating keberapa lari kita teman-teman bisa lihat disini view leaderboard nah kita buka nah disini ada orang yang paling jauh dan teman-temannya di bawahnya disini Pak Joko Ariwibowo dia 13 kilo nah ini akumulasi data ini hanya berlaku dalam waktu satu minggu dimulai dari jam 00 01 WIB sampai itu hari Senin hari Senin pukul 00 01 sampai dengan hari minggu pukul 24 00 kalau lewat dari 24 00 maka akan kembali 0 kembali gitu ya jadi dalam satu minggu maka leaderboard ini akan kembali 0 kembali atau akun strafa kita untuk leaderboard akan kembali normal atau kembali ke 0 seperti itu teman-teman semua jadi itu cara menggunakan akun strafa teman-teman semua semoga bermanfaat semoga kita selalu bugar sepanjang usia dan Allah memberikan sebuah kekuatan kepada kita untuk menjalin aktivitas kita terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum